Iya enaknya gimana ya teman-teman soalnya ini jujur pertama kalinya saya bercocok tanam di botol Halo teman-teman Assalamualaikum balik lagi sama aku Tina SL Salam kenal aku orang demak Jawa Tengah Hai nah teman-teman di video kali ini saya mau pergi cari bibit tanaman ya ini kemarin udah ditanam semua yang nanam suami saya sekarang giliran saya yang mau mencari bibit sayur-sayuran biar bermanfaat ya teman-teman enggak sekedar hanya cantik dipandang tapi bisa dipetik buah atau sayurannya Nah teman-teman sekarang kita udah sampai di lokasi tempat beli bibit tanaman cabe ada tomat ada pepaya ada banyak macam cabe ikut macam cabe Ya Allah mohon maaf teman-teman banyak macam beraneka tanaman di sini teman-teman dan ini mas galang juga ikut serta antusias banget mencari bibit-bibit yang mau kita tanam teman-teman dan mohon maaf aku enggak turun dari mobil karena diklicanya tiba-tiba tidur saat di perjalanan jadi yang cari bibitnya Mas Manggala emak sama Mas Galang ini kita lihat ya dulu ya mau beli apa aja temen-temen gimana ngewin Nega popo terbatu bulat-balik masuk teh aku tunggu kita kirojina bah campur dong jina campur bayar Hai aku ngomong-ngomong eh campur kita lo itu lah ini lo itu gede lo itu gede lo itu lo itu lo itu ini lo itu setan ini aku juga bisa ini nah teman-teman udah sampai rumah ini aku bawa makanan dikasih mbak Ani dan dikasih sama om ada kodak mara kodak lu kok ngomong nyurung panas licah panas em panas panas nanti 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 bikin yuk potreng training kumpung rungu anak latihan oke udah sampai bingung gue om maka bibitmu harus bibitku ya iya dong bibitku saya mau apa yang beli saya saya beli makan api loh yang penting ditanam nanti kalau berbuah kan dipanen berdua mak mau kontrak di depan rumah saya ya mak mau kontrak di depan rumahmu tuh saya udah tanam dua ini mah lumayan temen-temen wah dapat kontraan tanaman satu tongnya ini kalau sebulannya itu ya bu kurang lebihnya 250 juta iya nanti tak kasih semua kalau berdua gak usah ngontrak oh iya kok ngontrak buatan duit aja mak catat dulu aja wah eh tempo gimana tadi gimana catat dulu aja suara aku hilang temen temen-temen suara saya tak gadehin baru kemarin ya iya jadi suaranya gak denger tiba-tiba suaranya tuh hilang kemarin habis nanam itu loh pohon mangga di pekaraan yang satunya tiba-tiba sampai rumah itu oh 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 gitu temen-temen enggak suaranya habis dan suaranya habis gak tau kemana awas oh ternyata buat lewat anak-anak juga udah padahal ini udah main-main tusukan ya mas Tino Tino Tani perinti mas Tino yuk ini tadi ada beraneka macam ini mas gelang ya nyengir oh nyengir ya udah langsung aja ya temen-temen kita apa tanam ini separuh-separuh apa separuh-separuh iya enaknya gimana ya temen-temen soalnya ini jujur pertama kalinya saya bercocok tanam di botol keinginan dari dulu sebenarnya sih tapi baru sampai sekarang waktunya baru ada iya waktunya baru ada nah temen-temen karena ini tanahnya tuh tanah kompos apa tanah apa ini Pak kompos ada kupu-kupu lihat enggak temen-temen disini oh jarang banget ada kupu-kupu itu temen-temen setelah dikasih tanaman kupu-kupunya dateng wow nah ini tanah kompos jadi nanti mau dipenuhin aja ya awalnya mau setengah aja sih tapi nanti kalau setengah gimana tumbuhnya ya jadinya langsung aja kita penuhin tanahnya ya ini 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 jadi penasaran kapan-kapan ini mau tak itu mau tak coba bikin medan jeruk atau bikin sambal jeruk ya teman-teman ini udah berbuah dari sananya sebenarnya ada tiga pohon mau tak taruh di rumah yang di kompleks sana di perumahan tapi tak lihat-lihat di sini kok juga lebih bagus jadi biar disini aja enggak apa-apa Wes pas mengelamu tak bantuin katanya enggak usah ya udah aku nanti tinggal bagian nanamnya aja teman-teman ini udah dipenuhi semua tinggal ngiramin aja tanahnya nah teman-teman ini tak siramin dulu tanahnya ya dan Mas Manggala mau pergi beli tanaman lagi teman-teman mau beli itu loh jeruk yang dibuat bumbu sama beli pot kembang kan seada mama sama emba nah teman-teman sekarang mau tak bikinin lubang dulu ya kita lubangin semuanya lubangin semuanya dulu biar nanti enak saat menanam tinggal dimasukkan cemplung-cemplung gitu ya teman-teman oke teman-teman semua udah dilubangi langsung aja kita tanam satu persatu karena ini potnya besar tadi kata emak dikasih dua juga enggak apa-apa jadi kita tanamnya dua-dua bibit ya ini mak cabai ini peduk cabai ini mak bibit cabai ini yang ini kira mak nah ini kata emak tadi belinya cabai setan semua perbijinya berapa tadi mak perbijinya gini berapa 10 itu 4000 oh 10 tanaman 10 bibit 4000 teman-teman menurut teman-teman murah apa mahal beraniknya macam bibit mak ya semua bibit 10 10 bibit 4000 ada terong kita ambil bismillahirrohmanirrohim semoga berbuah lebat ya cabainya kok berbuah sih ini kan cabai oke teman-teman udah berdiri tegak sekarang lanjut mau nanam terong mak ini terongnya satu-satu atau dua-dua mak terong teman-teman Oh ada yang kecil kata emak ini yang besar bismillahirrohmanirrohim semoga terongnya jadi sayuran yang berbuah lebat dan bermanfaat amin oke sekarang mau nanam bibit apa tadi terong tomat sama sabi tomat tiga berarti ya tadi nggak ambil pepaya sekarang mau nanam ini tomat teman-teman kita buka dulu plastiknya bismillahirrohmanirrohim kita awali dengan bismillah ya semoga jadi Alhamdulillah panen nah teman-teman wah rame sekali ini ada Om Munir ada emak ada Mbak Anik ada Tante Krista karena Mas Manggala tadi belum kembali kebetulan Mas Munir datang tak minta yang tolong buat ini tanahnya kemana Bu kemana Bu ibu Liza seneng ya naik kodong-kodong sepaneng wangnya wah mas pandu itu aku sandal kui aku mau tukung buat di si sandal kui ya ya Om Munir kayak em ya nanti ini Mbak nanti sandal kita Mbak Puji tukung nanti nih counter online pira mas mbak Mbak Puji seket limo kuat ke Om 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 tapi enggak apa-apa malah tanganku nggak kotor nih kan masih banyak botol mineral yang itu yang apa seneng ini masih kosong nanti tinggal di ituin aja enggak seneng manda kayak gini emad hija mas bandu emad hija mas bandu emad Bismillahirrahmanirrahim kita lanjut nanam lagi ini terong teman-teman teman-teman iya api masak gini lombok gari ini betul hemat kan terong gari dimasak waduh waduh yuk kelengkengnya tapi di blongsong kelengkengnya udah mulai berbunga teman-teman nanti kalau udah mentil kecil-kecil nanti dibungkusin biar bisa panen ini kelengkengnya muanis banget kayak yang nonton muanisnya ini masih sisa banyak bibitnya nanti nunggu ini ya pos dendenggane kipotnya tanahnya sama mas manggala jadi ini mau istriah dulu kalau gitu wah mas manggalanya udah pulang penuh perjuangan penuh perjuangan menang beda kok bisa menang banyak ini dapat 32 oh bibit bibit apa jenengnya jeruknya 32 oh tukar kenyang tumpar ke selamat ha selamat babak piro ini apa beda itu pucuk pucuk pangi pucuk apa 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 mau ngomong-ngomong mau ngomong-ngomong aku ngomong ngomong jangan jangan ini jangan lode jangan lode jangan lode jangan lode masuk markotek mau pergi mau poli dia mau makan mana kau bisa duduk tidak makan ini ini aja ini ini bisa ini bisa mencari ini bisa mencari ini bisa ini bisa gede gede ini bisa gede apa? pucuk merah tidak gede-gede ini bisa gede pucuk merah gede ini bisa gede oke kita sudah perdebatan kita sekarang kita langsung aja nanem ininya teman-teman ini tadi enggak dibeliin papa pot ya iya kenapa enggak sekali itu langsung di tanah yang ini langsung di tanah iya bukan di pot tanahnya taruh mana papa nah teman-teman mas galeng tadi bantuin papa ya iya bolong bolong makasih nah sekarang mau lanjut nanem lagi ini udah siap pas bunganya eh kok pas bunga ini kita bawa pulang aja iya iya bawa pulang ini nanti bunga pucuknya kan kita bawa pulang di rumah sana bunga pucuk merah iya bunga pucuk merah betul ini jeruk kita turun gimana jeruk balik tau yang mana nah jeruk balik ini jeruk kan ole sayur sudah sudah enak sedikit lagi om ini lagi ini daun jeruk buat bumbu ya teman-teman di tempat teman-teman kayaknya fungsinya juga sama ya om uner di madura juga ini buat bumbu ya om ya oke sama berarti di semua tempat kayaknya fungsinya sama buat bumbu kalau yang biji ada yang bijinya itu mbak buat apa yang bijinya buat sambal itu ada bijinya yang buahnya 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 om ya buah sambal itu om itu iya beli juga berarti sambal udah iya betul betar lagi mau jualan bunga berarti iya 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 buat nanem cabe sama terongnya tapi sayangnya masih banyak sisa ini temen-temen cabe cabe ya ini cabenya dua cabenya dua om uner tadi dapat terong gak om gagal om tadi mbak omat aja no terong gak seneng loh terong enek anu lebar ya sukanya cabe-cabe yang pedas mbak saenang ngga dengeran om nah masih sisa banyak karena tadi tuh beli cuma 20.000 tapi dapat bibit nya tuh banyak sekali ya teman-teman Iya waktu itu yang nanam di sawah siapa itu Gimana kabarnya Kalau nanam di sawah itu kita gak bisa jengukin tiap hari Kalau di depan rumah kayak gini kan bisa dijengukin tiap hari Bisa dirawat Nah kalau disini pasti hidup om Nah temen-temen alhamdulillah udah selesai nanamnya Next video Kita mau bikin video apa ya Nanam lagi Nanam perasaan Oke temen-temen sampai jumpa di video breaknya Assalamualaikum Dadah 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 Dadah